... Rubah milik seorang perwira polisi di Tulungagung, AKP Catmiko, yang berada di desa Rejoakung, kecamatan Gedung Waru, Tulungagung, mengalami kebakaran pada Sabtu malam. Api berkobar membakar tumpukan papan kayu dan perabotan yang berada di gudang bagian belakang rumah. Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Muhammad Ansori mengatakan, saat terjadi kebakaran, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya keluar. Periswa tersebut pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang langsung berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tiga unit mobil damkar serta satu unit mobil suplai air dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar satu jam. Api dapat dengan segera dikendalikan sehingga tidak sampai merembet kebangunan utama rumah. Jadi kebakaran ini disebabkan oleh karena arus listrik, cop-copannya tidak pas pada tempatnya, sehingga muncul percikan api dan menimbulkan kebakaran. Terbakar apa Pak? Awalnya dicop untuk yang mesin air itu. Terus merambat ke apa? Di belakang, Alhamdulillah, dan mengenai rumah. Berdasar hasil olah TKP, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api pada stop kontak pompa air yang longgar. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah.